Kita coba tanyakan dulu ke perwakilan dari katakanlah leadernya dari koalisi besar atau koalisi kebangsaan ini. Ada Bang Riza. Bang Riza, adakah rencana perbincangan atau mungkin sudah pernah dibincangkan, sudah pernah disonding ke PDIP untuk berbicara soal koalisi besar ini meskipun nih koalisi besar sama PDIP sama-sama kuat? Ya kami memahami bahwa posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki tiket sendiri, memiliki keluasan kebebasan. Namun kami berharap bahwa koalisi besar, koalisi kebangsaan ini juga bisa mempersatukan antara PDIP dengan koalisi Gerinda PKB dengan koalisi Indonesia Bersatu. Saya kira kalau ini yang bisa terbentuk adalah satu koalisi yang tidak hanya menjadi koalisi kebangsaan tapi menjadi koalisi kebangsaan Indonesia yang kita banggakan ke depan. Itulah harapan kami. Terkait dengan capres, cawapres, tentu kita semua memahami setiap yang memilih tiket punya kewenangan, punya hak untuk menentukan sendiri. Tapi saya yakin para ketua umum, para elit akan bijaksana pada waktunya untuk menentukan. Seperti sampaikan Mas Burhan tadi, betul, bahwa semua partai politik, pimpinan partus sudah sangat rasional dan hasil-hasil survei itu menjadi rujukan, menjadi landasan, menjadi pijakan untuk menentukan koalisi, untuk menentukan capres dan kawapres. Dan juga harus perhatikan, kebetulan ketua umum kami, termasuk ketua umum yang senior, di antara ketua umum yang lain bersama dengan Ibu Megawati, kemudian juga kebetulan Bapak Prabowo, mohon maaf, memiliki kelebihan-kelebihan, tidak bermaksud melebihkan di antara yang lain, antara bibit bobot bebetnya, memiliki fisik, ketegasan, keberanian, kebijaksanaan, kenegarawan, dan semuanya merah putih, NKRI-nya tidak hanya wacana, tapi sudah terbukti. Jadi beliau menurut saya satu sosok capres yang sangat baik dan ideal. Terlebih sekarang, setelah 2014-2019, sekarang memasuki 2024, kita berharap tidak ada lagi polarisasi dan dibutuhkan tokoh presiden ke depan yang dapat mempersatukan. Bapak Prabowo punya kelebihan lain, yaitu sosok pemimpin yang saya kira dapat diperima oleh semua partai, oleh semua kelompok, oleh semua agama etnis Nusantara ini. Bahkan juga insya Allah, Pak Prabowo juga bisa menjadi pemimpin yang saya kira dapat mempersatukan semua, dari semua kelompok, termasuk kelompok koalisi perubahan. Saya kira ini juga yang harus dipertimbangkan oleh kita semua. Saya tidak ingin memaksakan bahwa Pak Prabowo adalah yang terbaik, tapi saya kira kita semua, Mas Muhan juga mengerti, para pengamat, para ahli jenikawan, kita harus bidat ya, untuk kepentingan ke depan, tidak egois dengan kepentingan-kepentingan sektoral, kepentingan internal partai masing-masing, tapi saya kira mari kita sama-sama cari sosok pres terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan. Kebetulan sekali, kalonnya kebetulan saja ada di Partai Gerindra. Kalau saya kira ada kalon yang terbaik ada di Partai Leng, saya kira Bapak Prabowo akan mendukung. Namun demikian, kita memahami bahwa kebetulan, Alhamdulillah, sosok-sok yang dibutuhkan ke depan ada pada Bapak Prabowo di Partai Gerindra. Kita dapat poinnya, selamat menikmati.